bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo rekan-rekan semua kembali lagi dengan channel sonogi baik bapak ibu di video kali ini kami kembali akan mengupdate informasi terkait dengan seleksi CSN di tahun 2022 yang berkaitan dengan jadwal untuk pendaftaran P3K di tahun 2022 bapak ibu dimana disini kita mendapatkan penjelasan terbaru dari pasel nas dimana secara resmi menyampaikan untuk mengenai kapan untuk pendaftaran P3K guru kesehatan dan juga teknis akan dibuka oleh karena itu silahkan disimak videonya sampai selesai untuk mendapatkan informasi yang akan kami sampaikan di video ini namun seperti biasa kami selalu mengingatkan bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kali mengupdate info-info terbaru rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya baik bapak ibu langsung saja terkait dengan informasi resmi yang kita dapatkan untuk jadwal P3K yang pertama kita sampaikan untuk P3K guru terlebih dahulu yang mana sebelumnya sudah diposting di portal resmi kemendikbud terkait dengan jadwal seleksi guru ASN P3K namun baru saja kita mendapatkan informasi resmi yang mana informasi ini langsung diposting oleh prop unuk suriani selaku PLT di jen GTK kemendikbud stek yang menginformasikan terkait untuk jadwal seleksi P3K yang mana disini prop menyampaikan halo bapak ibu guru mohon menunggu ya mohon menunggu pengumuman jadwal seleksi P3K guru dari BKN nah ini bapak ibu jadi untuk jadwal yang sudah diposting oleh kemendikbud ristek di portal guru pppk.kemendikbud.id tentunya ini akan berubah lagi bapak ibu karena sebenarnya juga jadwal yang diposting oleh kemendikbud di portal tersebut ini sebenarnya isi dari surat yang mengajukan kepada ke BKN ya untuk menggunakan jadwal ini sebagai acuan namun tentunya dari informasi yang sudah kita informasikan sebelumnya masih ada kendala ataupun belum selesai terkait dengan persiapan untuk P3K di tahun 2022 sehingga untuk hari ini tanggal 25 Oktober itu belum bisa dibuka dan disini juga sudah diperkuat oleh prop Suriani yang menginformasikan kepada seluruh guru honorer bahwasannya untuk menunggu pengumuman jadwal seleksi P3K guru nanti dari BKN nah yang mana juga dari BKN sendiri itu juga sudah menjelaskan terkait dengan untuk pendaftaran P3K di tahun 2022 yang mana Pak Suharmen yaitu juga menjelaskan bahwasannya untuk sampai saat ini ya bapak ibu bahwasannya pemerintah itu masih menyelesaikan terkait dengan API ya service untuk prioritas P2 untuk P3K guru dan juga tentunya terkait dengan proses itu belum selesai maka hal ini juga mengakibatkan jadwal yang diajukan oleh kemendikbud stack tadi itu belum bisa dilakukan pendaftaran di tanggal 25 Oktober tahun 2022 nah kemudian juga ada penjelasan dari BKN yaitu dari Pak Suharmen juga menjelaskan untuk jadwal seleksi P3K 2022 ini sampai saat ini belum bisa dipastikan bapak ibu karena melihat belum tuntasnya ya proses pendataan tersebut terkait dengan integrasi data yaitu API tadi Deputi Suharmen menegaskan BKN belum bisa membuka akun SSJSN sesuai surat di JNGTK kemendikbud stack tertanggal 20 Oktober kemarin dia menyampaikan jadwal yang diberikan kemendikbud stack yaitu dimulai 25 Oktober akan terlaksana kalau semua proses berjalan sesuai target nah faktanya masih banyak yang molor sehingga mempengaruhi langkah BKN untuk menentukan jadwal pasti ya pembukaan seleksi P3K 2022 nah kalau belum fix semua nggak bisa dibuka SSJSNnya jika dibuka dan ternyata ada guru honorer yang sebenarnya berhak mendapatkan formasi malah tidak dapat bagaimana gelombang protes pasti akan terjadi tegasnya dan jelaskan lagi dia mengimbau para honorer untuk bersabar menunggu jadwal final yang dikeluarkan Panselnas nantinya nah untuk P3K non guru seperti kesehatan dan juga teknis beliau juga menjelaskan bahwasannya pendaptaran seleksi P3K di tahun 2022 itu tetap dibuka tahun ini dan akan dilakukan serentak tentunya baik itu untuk P3K kesehatan P3K teknis dan juga P3K guru jadi itu bapak ibu informasi yang dapat kami sampaikan terkait dengan penjelasan terbaru yang kita dapatkan dari Panselnas terkait untuk kapan seleksi P3K di tahun 2022 akan dibuka jadi menunggu semua prosesnya selesai bapak ibu terlebih khusus untuk penjelasan mengenai API tadi ya yaitu application programming interface yang mana ini menghubungkan satu aplikasi dengan aplikasi lainnya tentunya dari kesehatan dan juga kemenkes dan juga dari kemenikbud oke semoga informasi ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh